Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students, how are you today? I hope you are okay today Okay students, let's open our class by reciting Basmala together Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh Tetap semangat ya Hari ini kita telah memasuki tema 8 daerah tempat tinggalku Pada materi kali ini teman-teman akan belajar tentang cerita fiksi Apa itu cerita fiksi dan unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya Yuk kita simak pembelajaran berikut ini Tujuan pembelajaran pada hari ini Satu, siswa dapat menjelaskan teks fiksi Dua, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur dalam cerita fiksi Taukah teman-teman apa itu teks fiksi? Ya benar, teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan Unsur yang terpenting dalam teks fiksi adalah tokoh Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam sebuah cerita Nah, tokoh dalam cerita fiksi bisa berwujud manusia, hewan, tumbuhan, atau benda lainnya Selain tokoh, ada beberapa hal lain yang diperlukan agar sebuah teks fiksi atau cerita dapat berjalan dengan baik Hal tersebut diantaranya Satu, tema Tema adalah merupakan dasar cerita yang menjadi pokok terbentuknya cerita Dua, alur Alur adalah rangkaian peristiwa yang terdapat dalam cerita mulai dari awal cerita, permasalahan, dan penyelesaian masalah dalam cerita Tiga, latar Latar adalah menjelaskan keadaan suatu cerita, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana Yang keempat, amanat Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita Jenis-jenis cerita fiksi Satu, legenda Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah Dua, cerita jenaka Cerita jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka keriangan, atau sendiran Tiga, saga atau cerita panji Artinya, cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan Empat, fabel Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan Lima, mite Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah yang dianggap suci Taukah teman-teman peran tokoh dalam cerita fiksi? Ya benar Peran tokoh dalam cerita fiksi Satu, tokoh utama Tokoh utama adalah tokoh pelaku utama dan tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita Dua, tokoh tambahan Tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung Teman-teman, tokoh dalam cerita fiksi memiliki dua sifat Satu, ada yang sifatnya protagonis Apa itu protagonis? Protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik atau positif Yang kedua, sifat antagonis Apa itu sifat antagonis? Yaitu, tokoh yang memiliki sifat tidak baik atau negatif Demikian tadi pembelajaran tentang cerita fiksi Teman-teman sudah mengetahuinya bukan? Alhamdulillah ya Tetap semangat Dan mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua Oke, let's close our lesson by reciting Hamdallah together Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton